Musik Ya, kembali lagi di Tonight Show! Ya, sekarang Besta gue mau nanya sesuatu sama lo. Apa itu? Siapakah idola lo selain gue? Gue gak pernah nge-idola-in lo. Iya, ini dipenangkan orang banyak aja. Ya, iya. Gue gak pernah mau ngidolain lo. Gue ngidolain bapak lo. Pak Yantropis. Dia seorang yang menurut gue berbakat. Tapi selain beliau, gue mengidolakan almarhum Bob Sadino. Bob Sadino? Kenapa? Karena dia itu pintar banget liat peluang usaha Vincent. Oh iya bener. Nih gue kasih tau ya, sebelum dia bangun supermarket yang bertahan sampe sekarang ini. Dulu dia pernah jadi supir dan juga... Kuli. Sempat bener. Iya kan gue pernah baca otobiografinya. Oh iya? Wah iya bener. Sampai akhirnya dia mencoba untuk memulai bisnis dengan bertenak ayam dan menjual telur ayam. Dan sekarang dengan adanya supermarket om Bob, berarti dia juga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Itulah dia suksesnya almarhum om Bob. Membuka lapangan kerja. Itu om Bob. Sekarang gue pengen tanya seorang desta. Menurut lo sukses itu apa? Buat gue, bikin semua haters itu terdiam lewat karya-karya gemilang itu sukses gue. Wow. Wow. Gak usah kedeketan. Harus ditepokin itu. Ini gak usah kedeketan. Anginnya ganggu anginnya. Gue dong. Apa? Gue gak nanya. Oke. Menurut lo sukses itu apa Vincent? Buat gue, sukses itu berani angkat tangan bukan angkat kaki. Itu sukses gue. Sukses itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Setuju? Setuju. Sukses itu gak melulu punya mobil mewah. Oh itu gue. Ya gak melulu seperti itu. Gak melulu soal pekerjaan bergengsi. Gue juga. Lo juga. Lo kan disini gak bergengsi. Oh bergengsi. Berani lo. Gengsi dong ini. Gombong dong. Lanjutin. Ya pokoknya kesukses itu tidak dinilai dari berapa banyak harta yang kita miliki. Bener. Gitu ya. Pekerjaan kita segengsi apapun, sebergengsi apapun. Bukan jaminan. Mulailah raih kesuksesanmu dari hal yang paling sederhana. Jadi saatnya kamu ikutan menginspirasi, berani angkat suara. Share arti sukses versi kamu dengan hashtag Itu suksesku. Nah. Di Facebook lezone.id. Nah. Atau Twitternya dimana desa? At lezoneid. Let's do it. Wow. Dan ngomongin soal orang-orang yang sukses. Bintang tamu kita yang satu ini pernah kita bicarain juga waktu itu di Tonight Show. Dia masuk dalam info orang-orang sukses. Langsung aja ini dia. Angger Dimas. Dimas. I just wanna stay in the summer of fun. I know it's hard sometimes. Bees of peace and a peace of mind. I know it's hard to drive. Hei orang sukses nih. Sukses bener nih DJ. Waduh. Penampilannya berbeda kali ini lo memanggai batik. Waktu itu kan kayaknya. Oh iya dong. Karena kan abis kemerdekaan Indonesia. Oh bro. Ini kan punya Indonesia. Jadi gue harus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dimas. Angger Dimas. Project. Lagi ada project apa dari seorang Angger nih yang lagi dinantikan oleh banyak penikmat musik Indonesia? Gue lagi ngerjain project sama ada satu grup cewek namanya Nervo. Mereka dari UK. Ini kerjasamanya sih. Internasional. Kita lagi kerjain satu EP atau mini album. Sama ada satu kolaborasi lagi sama satu bandernal juga dari Itali. Mereka namanya nama grupnya Daddy's Groove. Daddy's Groove. Iya. Oh dari Itali. Jadi selain sebagai DJ dia juga musik elektronik dan juga sebagai seorang produser ya lo ya. Angger ya banyak banget ya kerjaan lo ya. Alhamdulillah. Berarti tahun ini akan banyak sekali karya-karya baru dari Angger Dimas. Insya Allah. Akan hadir juga di Indonesia kah? Akan hadir. Karena lo kan kolaborasi dengan mancanegara. Ini sebenarnya kolaborasinya musik kan. Jadinya nanti juga akan ada di Indonesia juga sih. Oh. Sukses sekali lagi buat karya-karyanya. Oke kalau ngomongin sukses pastikan ada awal karir untuk emang mulai gimana. Angger Dimas bisa diceritakan gak gimana awal lo mulai karir di dunia ini? Awalnya sih gue sebagai anak kuliahan waktu itu ya. Dan sebagai anak band umur 13 tahun. Gue cuma bikin-bikin lagu. Oh ngeband awalnya ngeband. Awalnya ngeband. Ngeband apa? Gitar, Bass dan Drum. Wah suah. Maruk ya lo ya. Tapi waktu itu gue otodidak. Oh otodidak. Gue emang bisa main alat musik itu dari umur 7 tahun. Oh. Apa alat musik pertama? Gitar. Oh gitar oke. Terus terus? Ya abis itu gue coba-coba bikin lagu. Dan gue itu keluar di Bandung. Itu kebetulan mungkin gue right man in the right moment ya. Di saat itu teknologi seperti email. Seperti emm. Terus emm. Terus emm. Juga social networking lagi bagus. Ya. Gue di hubungin sama satu label dari Australia. Waktu itu labelnya itu punya. Kalau lo tau ada band Madison Avenue. Oh iya. Oh iya. Itu mereka hubungin gue. Oh iya. Untuk masuk label mereka. Dan akhirnya disitu gue kayak gak percaya gitu kan. Kok bisa gitu? Dari lagu-lagu lo yang lo upload di. Dulu belum ada SoundCloud. Oh belum ada SoundCloud. Masih ada. Dulu kita pake ZP Share. Oh oke oke. Dulu itu kayak sarana untuk lo upload file segala macem. Dan langsung denger previewnya. Mereka denger mereka download. Dan mereka memutuskan untuk membuat satu kontrak sama gue. Wow. Itu awalnya ya. Iya. Dan akhirnya lo bertemu dengan Steve Aukey. Iya. Sampai akhirnya mengerjakan project bareng dia ya. Iya. Gimana tuh? Waktu itu albumnya dia yang masuk ke Grammy. Yang Wonderland. Eh iya Wonderland ya. Terus emm. Kita bikin beberapa kolaborasi Singularity, Beatdown. Dan beberapa lagu juga sih yang gue co-produce. Ya itu Spun. Lo tau Steve Aukey gak? Lo gak pernah tau. Awww. Lo taunya Aukey Lukman bukan Steve Aukey. Ini kita lihat seperti apa videonya. Ini dia nih. Vaidooja. Ga lang-lang-lang-lang. Baik. Baik. Ga lang-lang-lang. Baik. Ya sama Steve juga ya. Ya sama Steve juga yang pasti. Waktu itu kita infoin lo sebagai salah satu orang sukses versi Tonight Show. Dan sekarang kita undang juga ngomongin soal kesuksesan. Gue rasa seorang anger Dimas ini Tidak salah pemilihan tamu kita Karena dia sukses menginspirasi Darul yang berprestasi jangan disimen sendiri Waktunya lo bersuara Seperti mereka ini Ini dia infonya akan disampaikan oleh Hasty Silahkan Oke Ngomongin soal orang yang sukses Pastinya mereka mungkin awalnya Belum sukses dulu atau mempunyai keraguan-keraguan tertentu Nah ini ada info beberapa orang yang akhirnya sukses Yang pertama adalah Via and Anna Indonesian mother and daughter Anna dan Via Ini sangat emosional sekali Dia menyanyikan An emotional singing performance On Britain's Got Talent 2016 Duet Via dan Anna ini Dia adalah asal Indonesia Sangat menginspirasi kita semua Yang akhirnya lolos dalam penyisian Babak ajang pencarian bakat Britain's Got Talent Dan juga banyak sekali mengundang Pertanyaan-pertanyaan bagi netizen Khususnya orang-orang yang melihat pertunjukan tersebut Karena empat juri Yaitu Simon Cowell Amanda Holden Alicia Dixon Dan juga David Williams Itu meloloskan mereka Dengan memberikan yes semuanya Bahkan mengungkapkan kekabungannya Pada penampilan Anna dan Via Dengan memberi 3500 Yes itu dia Coba kita lihat Ini tayangannya Cuplikannya Terima kasih telah menonton! Pasti setuju ya Mereka sukses banget Membuat juri terpukau Dan penonton semua disana Ternganga-nganga ya Berikutnya adalah cerita sukses Dari Jennifer Hudson Wanita yang memiliki suara Yang mirip dengan penyanyi legendaris Yaitu Aretta Flankin Ini sempat gagal Di ajang pencarian bakat Amerika tahun 2004 silam Meskipun karirnya sempat redup Tapi dia diberi kesempatan Untuk bermain di sebuah drama musikal Dan Danjen Dan bermain bersama Beyonce Dari situlah Jennifer Berhasil mencuri perhatian Dengan menyambat banyak sekali penghargaan Seperti Oscar Golden Globe Dan masih banyak lagi Dan sebagai pemeran Pembantu terbaik Pengharga tersebut Mengalahkan lawan mania sendiri Yaitu Beyonce X-Nolls Yang tidak mendapatkan Penghargaan apapun Coba kita lihat cuplikannya Now you're lying You're lying I've never been so thin You're lying You're lying Cause you're knocking off That piece of thing She's better than everybody She ain't better than anybody She ain't nothing but common Now who you're calling Common? You're self-indulgent Self-absorbed Non-professional You're I'm calling you I'm calling you The common piece is knocking off Now you're listening to me Berikutnya dari Indonesia ada Cakrakan Kok bunyinya gitu sih? Colet lagi Oke Sama seperti penyanyi-penyanyi sebelumnya Kali ini penyanyi dari Indonesia Cakrakan Sempat juga mengikuti ajang pencarian bakat Namun sayang Saat itu dia lebih senang dengan musik dangdut Dan terpaksa harus tereliminasi terlebih dahulu Tidak sampai disitu Cakra terus melatih dirinya Hingga keluarlah lagu yang menjadi Hei saat itu Yaitu Harus terpisah Mulai saat itu Cakra pun mendapat sekali banyak penghargaan Termasuk Piala di Anugrah Planet Music Di tahun 2013 Coba kita lihat cuplikannya Tahan untuk Terus bersamaku Ku berlari Kau terdiam Ku menangis Ku tersenyum Tuh Video klip awal-awal penampilannya Cakrakan ya Rambutnya masih carmudi Cakar muka sendiri ya Oke kita berikan lagi pada host kita Vincent Andesta Silahkan Terima kasih AC buat infonya Dan sekarang kalau bertiga doang ini Kayak kurang rame nih Kita hadirkan sebuah band juga Yang ini sukses nih Sebetulnya bukan band Ada band Ada juga perorangan Ya pokoknya musisi-musisi yang sukses kemarin Mengikuti ajang Meet the Label Kita sambut ini dia Kevin Lim The Ikan Bakar dan Joshua Mars Tanya kan eh pengalaman mereka Dan juga artis sukses masing-masing Setelah mengikuti Meet the Label Dari Joshua dulu Joshua Mars Artis suksesan Pastinya udah bisa bergabung dengan Manajemen dan label yang lebih profesional Dan juga karya kita Bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia Oh yes itu dia Kevin Lim Kevin Kalau gue boleh nanya Arti kesuksesan Atau ceritanya sedikit pengalaman lo pertama Sukses Mengikuti program Meet the Label Kalau gue itu sangat bersyukur sih ikut Meet the Label Karena gue ini Pertama lah di dalam keluarga gue yang Bisa masuk ke dalam industri musik Indonesia sekarang Pertama ya Iya Jadi saat ada acara Meet the Label sini Kayak iseng-iseng daftar Terus akhirnya pas daftar Ternyata diterima masuk ke final Dan akhirnya ikut Universal Music Indonesia Wow Jadi ikan bakar Ini ada dua perwakilan dari Ikan Bakar Sisanya ada di situ ya Halo Ikan Bakar Halo teman-teman Ikan Bakar Ya Kalau menurut lo Pong Ada sukses dan juga pengalaman lo waktu Meet the Label kemarin Pengalamannya Bisa belajar untuk jadi profesional sih Terus soal manajewaktu ya Kalau kayak kita kan Buat waktu itu Iya Gitu lah Seniman gitu ya Enak banget juga kan Dulu 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 Sama Oh jadi lebih apa ya Waktu lebih bisa dikondisikan Lebih menghargai waktu sih Tapi di Ikan Bakar prosesnya gimana sih Sampai kalian cerita sedikit sampai akhirnya bisa meet the label Waktu itu produsernya ketemu dengan siapa Kita langsung sama Mas Andit Mas Andit Mas Andit dari 267 Oh oke Ya musikindo Musikindo Jadi yang pas disitu kita Dia kan sistemnya dipilih oleh ini label sendiri Alhamdulillah Jadi gue terangin dulu ya Bahwa di Ikan Bakar sini dengan 267 musikindo Ya Terus kalo misalnya Kevin Lim ini dengan Universal Music Indonesia Dan Joshua Mars ini Sebagai peserta yang berhasil dapat kontrak dari label Seven Music Sekarang gue mau nanya masing-masing Menurut kalian sendiri sukses itu apa? Dari masing-masing deh dari Apong Terus nanti si Jeremy Cepi Eh Cepi Cepi silahkan Sukses itu tujuan itu suksesku Oke Tujuan Apong Sukses itu bisa memutarbalikan yang Apa namanya yang pandangan jelek jadi bagus itu suksesku Wow Keren Apong 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 Udah ga diwali tapi Apong ya Itu Apoy Itu Apoy Lain Lain Kevin Lim Menurut gue kesuksesan itu berani menerima dan memperlihatkan perbedaan lo Itu suksesku Wah keren-keren ya Joshua Mars Menurut gue sih Matanya boleh tutup ga yang di baju Gue merasa terintipidasi Gua dah Gua dah Gua dah yang tadi berusaha diliatin Joshua suatu ini lama Mau coba tidurin dulu tapi ga bisa Gimana Josh Gua sukses itu dimana persiapan diri kita Dan peluang bertemu Itu sukses menurut gue Oh Oke Bagus-bagus jawabannya Seakan-akan ga disiapin gitu ya Langsung keluar dari otak mereka Iya memang Iya memang Angger Dimas Oh gue juga Iya dong Menurut gue Sukses itu adalah melebihi titik keberasaan yang gue udah rencanakan Itu sukses gue Sekali lagi sukses buat Ikan Bakar Joshua Mars Kevin Lim dan juga Angger Dimas Sukses buat keren-kerennya Sukses buat keren-kerennya Delaksnya Ya baiklah Sukses itu ga melulu Punya mobil mewah Pekerjaan bergensi dan sebagainya Mulai raya kesuksesanmu dari hal yang paling sederhana Saatnya kamu ikutan menginspirasi Berani angkat suara Share arti sukses versi kamu Dengan hashtag Itu suksesku Di facebook LAzone.id Atau twitter LAzone.id Let's do it Tuh Kita mau dengerin ya Performa dari seorang Kevin Lim ya Silahkan bersiap-siap Kevin Kevin Terima kasih sekali lagi buat Ikan Bakar Boleh tepuk tangan dan juga Joshua Dan juga semua Karena dia akan membawa saudaranya Yang lagi happening banget diderimi Tetap di Tonight Show Ini dia Kevin Lim Begitu banyak waktu Yang telah kita lewati Cerita indahan Antara kau dan aku Tak pernah habis Sampai hari ini Barulah aku sadari Kamu yang ku mahu Jatuh cerita Tak sekedar cinta Cara kita berbeda Tidak sama seperti mereka Begitu perlahan Tak perlu dipaksa Seindah warna-warni Kamu mengisi hariku Rasaku ini Ya Taratang tiba-tiba Seperti angin Berhenti di sini Aku minta kamu jangan Oh cari-cari Yalah Jatuh cinta Tak sekedar cinta Cara kita berbeda Tidak sama seperti mereka Begitu perlahan Tak perlu dipaksa Ya 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 Ya